Tim gabungan Satres Krimpol Resta Pekanbaru dan tim Jatan Traspolda Riau menangkap kawanan perampok lintas provinsi yang menargetkan nasabah bank setelah penarikan uang. Pasca laporan korban perampokan, tim gabungan menangkap para pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Sumatera Barat. Empat pelaku digerebek di sebuah kamar di Wisma. Kempatnya sempat melawan dan berusaha melarikan diri sehingga terpaksa ditembak petugas saat penangkapan empat pelaku lalu ditahan di Pol Resta Pekanbaru. Para pelaku terbukti merampok seorang nasabah dan mengambil uang tunai senilai 51 juta rupiah yang dibawa korban di dalam tas. Dari rekaman kamera pemantau bank, terlihat pelaku sudah membuntuti korban yang merupakan seorang ibu dan anaknya setelah menarik uang tunai di teller. Pelaku bahkan berpura-pura menyetor uang untuk memastikan jumlah uang yang ditarik korban. Pelaku lalu memberi sinyal pada rekannya untuk mengikuti mobil korban dengan sepeda motor. Salah satu pelaku lalu turun dan memanfaatkan kelengahan korban saat turun di SPBU. Salah satu pelaku merebut tas korban yang berisi uang tunai 51 juta rupiah dan melarikan diri bersama pelaku lain yang sudah menunggu di sepeda motor. Korban yang berusaha mengejar pelaku sempat terjatuh. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku yang berinisial IHR dan A merupakan kawanan perampok dari Provinsi Sumatera Selatan dan kerap beraksi di Jambi, Bengkulu, dan Pekanbaru. Para pelaku merampok uang korban senilai 51 juta rupiah dan polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk membongkar kasus perampokan lain yang dilakukan keempat pelaku. Kita mengambil uang di bank, kemudian para tersangka sudah salah satu tersangka ada yang memantau. Kemudian pada saat korban menuju SPBU, disitulah terjadi pencuran dengan kekerasan oleh tiga orang rekan lainnya setelah satu orang sebelumnya dipantau di dalam bank. Perugian dari korban yaitu sekitar 51 juta rupiah. Terima kasih.